Intro Registrasi kupon revitalisasi Queen Tupel berlangsung minggu ini dan dapat diambil per 8 Oktober. Kupon dapat digunakan di seluruh toko, gerai, dan transaksi elektronik dalam negeri. Disampaikan bahwa pasangan asing pemegang kartu ERC, APRC, dan pejabat diplomatik berhak memperoleh kupon. Pengikatan digital perlu memasukkan nomor OTP kartu ASKES. Imigran baru yang belum mengambil kartu ASKES bisa menggunakan kartu ERC untuk mengambil kupon fisik di kantor POS. Bila pasangan asing yang tinggal di Taiwan untuk bekerja, berinvestasi, atau pemegang kartu eksekutif perusahaan menemui kendala di mana sistem gagal mengenali mereka sebagai imigran baru, mereka dapat menghubungi kantor imigrasi terdekat untuk mendaftarkan pasangan mereka. Bagi yang telah mendaftarkan pasangan mereka untuk mengambil kupon triple tahun lalu, tidak perlu lagi mendaftar. Taiwan melaporkan satu kasus lokal melibatkan seorang pasien di kota New Taipei yang berobat ke rumah sakit dan terdiagnosis, 7 kasus impor dan 0 kasus meninggal pada 24 September. CCC mengundang para dokter dan pakar untuk membahas tes antibody serum COVID-19 serta memutuskan membuka tes antibody serum atas biaya pribadi bagi warga yang hendak ke luar negeri, sekolah, atau bekerja. Sebelum tes, warga perlu diperiksa dan mendapat resep dari dokter. Instansi medis akan melakukan tes dengan rejen yang disetujui oleh FDA dan menunjukkan jenis antigen lewat laporan tes. Standar biaya tes harus disesuaikan dengan Undang-Undang Medis dan memperoleh persetujuan Pemkot dan Pemkap terkait. Hasil tes antibody pada umumnya tidak setara dengan kekebalan terhadap pandemi. Warga diingatkan untuk tidak mengabaikan langkah pencegahan pandemi hanya karena telah memiliki antibody. Bagi warga yang telah mengalami gejala, tidak boleh menjalani tes antibody sebagai ganti uji tes pemeriksaan. UN Eksekutif mengumumkan tanggal 23 bahwa Taiwan telah mengajukan pendaftaran partisipasi wadah CPTPP pada tanggal 22 sore. Namun masa pendaftaran partisipasi Taiwan sangat sensitif. Pas diajukan setelah Tiongkok mengumumkan pendaftarannya, Menteri Non-Portfolio mengumumkan bahwa tidak ada hubungan langsung. Menurutnya hal ini telah disiapkan selama bertahun-tahun atas dasar strategi ekonomi dan daya saing perusahaan. Ditambah dengan tuan rumah tahun ini adalah Jepang, maka mereka merasa ini merupakan masa yang paling tepat. Anggota CPTPP saat ini meliputi 11 negara mencakup Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru dengan skala ekonomi melampaui 11 triliun dolar Amerika, menguasai 13,1 persen pangsa global dan lebih dari 24 persen nilai perdagangan Taiwan. Saat ini Inggris memiliki perkembangan tercepat sebagai negara pendaftar. Mereka melampirkan aplikasi tanggal 2 Februari tahun ini dan pertemuan tingkat Menteri CPTPP telah menyetujui aplikasi dan menunggu negosiasi substantif. Tiongkok mengajukan aplikasi tanggal 16 September dan Taiwan mengajukan aplikasi tanggal 23 dengan nama Jona Tarif Terpisah Taiwan Penghukin Men Matsu. Setelah UN Eksekutif mengumumkan partisipasi dalam wadah CPTPP tanggal 23, pihak militer Tiongkok mengutus 19 unit jet militer mengusik Taiwan, menerobos ke dalam Jona, Udara Barat Daya, dan Tenggara Taiwan. 14 di antaranya adalah pesawat tempur dan mencatat rekor tertinggi selama beberapa saat terdekat ini. Percik cahaya memenuhi awan dan langit malam. Cahaya ini muncul sekali selang beberapa detik. Fenomena ini terjadi tanggal 23 malam di distrik Salu, Taichung, dan berlangsung selama setengah jam. Namun hanya cahaya yang tampak tanpa terdengar bunyi gemuruh apapun. Kepala Stasiun Pengamat Cuaca Taichung menjelaskan konveksi kuat muncul pada sore hari di daerah pegunungan Nantou sehingga muncul petir. Cahaya yang tampak sebenarnya adalah petir. Namun karena petir terjadi di tempat yang jauh, kecepatan cahaya lebih cepat dibandingkan kecepatan suara, maka warga tidak mendengar bunyi gemuruh sama sekali. Taifun Mindul telah terbentuk tanggal 23 pukul 8 malam. Kini posisinya berada di perairan barat laut Pulau Guam dengan peluang mencapai skala kuat dan bergerak menuju arah barat laut ke wilayah perairan selatan Jepang. Sementara Taifun Tianmu telah memasuki wilayah Vietnam dan akan melemah. Keduanya tidak berdampak terhadap Taiwan. Terima kasih. Terima kasih.